Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Datar sekarang juga. Perusahaan? Iya. Perusahaan papa. Aku mau posisi yang sejajar dengan anak papa. Farhan. Masa Riau! Renita kamu senang, Renita. 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 Kamu senang, Renita. Masa. Kenapa kamu bisa kayak gini? Suster, tolong ambil obat penenang buat pasien ya. Baik, dok. Nggak usah, Renita. Nggak usah. Nggak usah, Renita. Ya udah, kalau gitu aku permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ngapain kesini? Kamu mau bongkar hubungan aku sama kamu? Nggak usah. Hah? Kamu jangan bikin aku tambah masalah ya. Bisa-bisanya kamu nuduh aku sembarangan. Aku datang kesini justru mau bantu kamu. Rosy. Rosy. Arya. Kamu tuh jangan kasar sama wanita. Rosy kesini tuh mau ngapain sih, Mi? Dia tuh sama sekali nggak kasih tau aku kalau dia tuh mau kesini. Rosy kesini banyak bicara tentang kamu. Soal apa, Mi? Kamu jangan pura-pura deh, Arya. Kamu sebenernya tau kan kalau Rosy itu kesini? Kalau nggak ngapain dia bela-belain kesini untuk nemuin Mami? Dan cara dia bicara itu kelihatan banget. Kalau dia tuh nggak belain kamu. Mi, Mi tunggu ya, Mi. Aku sendiri tuh nggak tau kalau Rosy itu mau kesini loh, Mi. Aku sungguh nggak tau. Dan aku tidak mau minta Rosy untuk membantuin aku, Mi. Arya. Kamu jangan lakuin ini lagi ke Mami, ya? Rosy tuh begitu. Mami hargain karena dia tuh masih pinter bicaranya sama. Dan ini. Kamu ngelakuin itu. Kamu yang tanggung jawab. Nggak apa-apa kalau Mami nggak mau bantu aku. Mungkin memang aku harus memanjara. Memang itu yang inginan Mami. Jangan nih. Wajah Rosy seperti apa ya setelah dewasa? Mami. Apa? Masih ngenalin wajah aku? Mami. Rosy. Kamu... Kamu Rosy. Kamu... Moh. Kita duduk dulu aja ya, Pak? Ya. Selama ini kamu tinggal di mana? Kerja apa? Ibu kamu bagaimana kabarnya? Kenapa baru nanyian aku dan mama aku sekarang, Pak? Selama ini, Papa kemana aja? Kamu harus mengerti, Rosy, kalau... Ngerti apa? Ngerti kalau Papa adalah laki-laki pengecut? Gitu? Bukan begitu, Rosy. Kenyataannya kayak gitu, Pak. Selama ini, Papa cuma berlindung di balik punggung istri Papa. Coba aja, Pak. Papa punya sedikit keberanian. Papa punya sedikit kependulian. Aku dan juga Mama. Mungkin aku dan Mama gak akan hidup menderita. Dan mungkin... Mama juga masih ada. Jadi ibu kamu sudah meninggal. Dan aku datang ke sini di hadapan Papa. Aku mau minta hak aku yang udah seharusnya menjadi hak aku sejak lama. Apa yang kamu mau? Aku... Mau hak aku sebagai anak seutuhnya. Aku mau posisi yang pantas di perusahaan. Perusahaan? Iya. Perusahaan Papa. Aku mau posisi yang sejajar dengan anak Papa. Farhan. Kalau Papa doang. Terpaksa. Dengan mudahnya aku akan ngomong ke semua orang siapaku sebenernya. Seorang pengusaha. Terhormat. Terpandang. Memiliki anak. Dari istri simpanannya. Kalau aku mau. Aku bisa bikin itu jadi berita viral. Dan seorang wira taman. Yang namanya selama ini selalu bersih. Pengusaha yang sangat terhormat. Orang akan tahu, Pak. Orang akan tahu kalau Papa gak sebersih. Roshi. Kamu mau kemana? Aku tunggu tindakan Papa selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!